Intro Semua jumpa lagi dengan Umi Pat Dan kali ini kita bersama dengan komunitas jogging Balikpapan Namanya Papa Bugar Balikpapan Ini Papa Bugar Ini semangat nih Papa Bugar Pagi hari ini kita berada di satu tempat yang sangat indah sekali Yaitu di pantai, namanya Pantai Ambalat di Kota Balikpapan Ini nanti kita akan jogging pagi ini Kesana, lumayan jauh menyusuri pantai Ya mungkin sekitar 3 km Nah setelah itu baru kemudian kita lanjutkan dengan acara masak-masak Nah tema kita hari ini karena berkaitan dengan 1 Juni 2023 Itu hari lahir Pancasila Kita akan masak nasi goreng merah putih Oke sobat semua ikuti selanjutnya kegiatan atau aktivitas Papa Bugar Jogging pagi hari ini dan nanti kita masak-masak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di pantai Ambalat ini juga ada fasilitas penginapan yang disediakan Cukup menarik ya cukup bagus Namanya Ambora Untuk penginapannya berupa kontainer ya Yang sudah didesain dengan bagus ya Nanti kita lihat ya dalam Nah model tempat penginapannya seperti ini ya Ini sangat menarik ya Walaupun terbuat dari kontainer ya Kontainer 20 feet ya 20 feet Nah nanti kita bisa sewakan kontainer ini untuk menginap Ini bisa ajak keluarga atau teman-teman Sambil nanti bangun pagi bisa langsung menikmati suasana pandai Mantap sekali Disediakan di dalam Ini ada Gable bed kamar tidur Cukup bagus ya Ada Kamar mandi Kemudian ada Ruang TV-nya juga Itu disediakan Disininya Bawanya parkir Cukup bagus ya Reservasinya bisa lewat website katanya Kalau mau nginap di Ambora ini Harganya berbeda-beda Sekitar 1-2 Conditionally Satu malam Weekend beda dengan hari-hari weekday ya Oke sahabat semua Kita baru saja selesai jogging Bersama komunitas jogging Papa bugar balik papan tadi Tadi kita sudah sekitar 5 km Hampir 5 km ya Jalan menyusuri pantai ini Bolak-balik sekitar 5 km Nah sekarang Selanjutnya kita akan proses untuk masak Tema masakan kita hari ini adalah Berkaitan dengan hari lahir Pancasila Yaitu 1 Juni Maka saya akan masak Tema masakan Nasi goreng merah putih Oke sahabat semua Ikuti selanjutnya Proses memasak Nasi goreng merah putih Nanti kita akan didangkan Ke semua peserta Yang nanti ikut Yang tadi sudah Ikut jogging Komunitas Papa bugar Untuk dinikmati bersama-sama Oke Ikuti selanjutnya Proses memasaknya Sekarang saya mau proses Untuk menghaluskan Bawang merah dan bawang putihnya Jadi seperti ini Ini untuk proses Menghaluskan Bawang merah dan bawang putih Secara manual Seperti ini hasilnya Saya bisa tambahkan lagi Sudah jadi Bawang merah dan bawang putihnya Sudah dicoper seperti ini Sudah lumayan halus Tidak sehalus blender Tapi ini cukup Untuk kita masak Di outdoor Di pantai Karena saya masaknya Dua ya Merah putih ya Nanti Saya sisakan untuk Nasi goreng Putihnya Ini yang pertama Merah dan satunya Untuk putihnya Oke Saya proses dulu Untuk Menggoreng nasi merah Terlebih dahulu Sekarang Saya mau Ngocok telur Ininya dulu Untuk Nanti Nasi gorengnya ya Telurnya sudah Saya pecahkan Di Mangkok ini Saya akan Kasih garam Sedikit ya Untuk nanti Saya kocok Sekarang Saya proses Untuk Menggoreng Telurnya dulu Telur Kacau Nanti Baru proses Untuk Goreng Bawangnya Tunggu panas Dulu Ini tadi Saya gunakan 10 telur Karena Saya masak Dua macam Nasi merah Nasi goreng Merah Dan nasi goreng Putih Maka ini Saya bagi Dua Nah ini Telur Telur Orang-ariknya Sudah Sekarang kita Proses Untuk Menumis Bawangnya Bawang merah Sama bawang putih Dan wortel Kalau goreng Makasar Kadang-kadang Dia gak ada Pake sayur Nasi goreng Makasar Cuman Disini Saya tambahkan Sayuran Supaya Ada Tambahan Yudinya Biasanya Kadang-kadang Yang Nasi goreng Merah Makasar Itu gak Pake sayuran Orang Makasar Mungkin Gak suka Sayuran Saya Kasihkan Jagung Juga Bumbunya Banyak Bumbunya Banyak Dan Garam Kaldu Jamur Kemudian Saya biasa Juga Kasih Gula Pasir Supaya Lebih Gurih Selanjutnya Saya Masukkan Nasinya Dalam Dalam Dulu Ya Saya Wilikan dulu Nah seperti saya katakan bahwa nasi goreng merah ala makasar itu Nasi goreng merah ala makasar itu selalu identik dengan tomat merahnya Nah ini tomat merah yang dipakai untuk nasi goreng merah ala makasar Ini saya tambahkan lagi saus merahnya supaya kelihatan merah ngejreng Terima kasih lada bubuk Nah ini sudah merata ya merahnya sudah bagus Dan juga tadi rasanya sudah dicicipi sudah mantap Jadi bisa langsung kita angkat aja untuk yang nasi goreng merahnya ini Selanjutnya nanti kita akan proses untuk menggoreng nasi goreng putih Karena tema kita merah Sekarang saya mau masak nasi goreng putihnya Tadi nasi goreng merah sudah selesai saya masak Sekarang nasi goreng putih Telurnya dulu Telur kacau Lumis bawang merah Bawang putih Nah untuk nasi goreng putih saya pakai ayam Nah ayam ini juga sudah saya cumis sudah saya goreng ya Karena ini kita di outdoor pantai Jadi tadi harus jogging dulu Sehingga lebih aman itu digoreng dulu di rumah Supaya tidak bau nanti ya Ini kita pakai sayur juga Di wortel sama jagung Ini kita ada bungkit Ada salu kukinya Memang bumbunya lumayan banyak ya Karena nasinya juga yang kita pakai lumayan Jadi satu wajan ini full Biar sayurnya banyak Masukkan garam Ini capcay ya Nasi goreng putihnya Cuma lumayan banyak ini Hampir mirip capcay ya Nah untuk nasi goreng putih Saya menggunakan saus raja rasa Jadi supaya dia warnanya itu netral Jadi ada rasa asinnya Tapi dia tidak merubah warnanya Karena banyak ini ya Bumbu sayurannya Nanti saya akan disahkan jadi dua kali Untuk masak nasi goreng putihnya Sekarang saya masukkan dulu nasinya Ini saya mau bagi dua Dua kali masak untuk nasi goreng putihnya Sudah selesai untuk nasi goreng putihnya ya Nasi goreng putihnya sudah selesai Kita angkat aja dulu Nah sobat semua Ini nasi goreng merah putihnya Sudah selesai umifat masa Nanti akan kita nikmati Bersama-sama dengan komunitas jogging Papa Bugar Oke sobat semua Ayo kita ramai-ramai Menikmati kreasi nasi goreng merah putih Di ala dapur Mari panjang silap Nasi goreng merah putih Merahnya sesendok Ini kan rame Sudah banget diajak aja Sudah nggak mau Bagaimana pak rasanya? Alhamdulillah Hari ini kita makan nasi goreng merah putih Sudah hampir tujuh tahun Saya nggak makan nasi Tapi hari ini Saya pengen mencoba Masakan luar biasa Dari Cep Ipat Untuk makan nasi Baru kali ini Selama tujuh tahun Kita harus coba Karena kalian lihat luar biasa Enak dan mantap Mas diambil ini mas Terima kasih Ini masakan Pak Ipat Pasaristo ini Mantap Ini kalorinya ini Mantap ini Nasinya merah putih Merahnya kayak pipinya Pak Ipat ini merah putih Pancasila Dari 9 minit Kita menikmati Bakal 6 ribu langkah Terima kasih Halo Nol kasih testimoni Masalah nasi gorengnya Syafifat ya Ini nasi goreng merah sama putih ini Teksturnya Burih ya Ini burih Digabungin sama ada sedikit Tadi buncis Acarnya juga enak nih Begitu dipadu padankan Dilidah enak banget Burih gak kalah sama nasi goreng Resto Maju terus dapur Umi Pat Sos Oke Papa bugar di pantai Ambalat Hei Ha